Intro Rotso ke sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan untuk sosialisasi pencegahan rokok ilegal terus dilakukan oleh Satuan Polisi Pong Peraja atau Satwal VP dan Damkar Kabupaten Magetan Kali ini, menyasar masyarakat Mos Pati dan sekitarnya dengan melakukan tokso sosialisasi di lapangan kelurahan Kraton di Kecamatan Mos Pati Magetan pada Sabtu malam Kepala Satwal PP dan Damkar Magetan Rudy Harsono menjelaskan sosialisasi sebagai kegiatan rutin dalam rangka pencegahan peredaran rokok ilegal dengan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat sekitar Supaya masyarakat mengetahui dan paham betul dari jenis rokok ilegal serta sang simpun bagi produsen maupun penedar rokok ilegal harapannya akan muncul partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan mengambat peredaran rokok ilegal Asisten Satu PMK Pangetan, Fenri Tomi Nikolas menjelaskan sosialisasi pencegahan rokok ilegal yang menggunakan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagai upaya untuk optimalisasi peran pemerintah dalam membangun fasilitas kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan dana cukai rokok sehingga masyarakat perlu memahami dampak rokok ilegal yang bisa merugikan negara yang berdampak pada pidana Apa kemanfaat, apa ke tujuan dari pemerintah untuk mengenakan pajak rokok berbentuk cukai Salah satunya adalah untuk mengoptimalisasi peran pemerintah di dalam rangka untuk menjaga, membangun fasilitas-fasilitas kesehatan bagi masyarakat Seperti disampaikan tadi, salah satunya adalah dana cukai ini dipakai untuk dana BLT, dana vaksinasi untuk kegiatan-kegiatan seperti jaring pengaman sosial yang diberikan oleh pemerintah ini salah satunya juga dari cukai rokok yang dikenakan Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dengan hadirnya rokok ilegal di masyarakat ini tentu akan merugikan Oleh karena itu pada malam hari ini dilaksanakan sosialisasi pencegahan rokok beredarnya rokok ilegal di Utama Ketan Kami tentu berharap bahwa dengan sosialisasi ini masyarakat mengetahui bagaimana bentuk rokok ilegal itu sehingga masyarakat ikut berpartisipasi untuk menolak tidak mengidarkan di masyarakat Dalam sosialisasi melibatkan Satol PP dan Damkar Magetan Kantor B dan Cukai Madiun, Polres Magetan serta Kejaksaan Negeri Magetan Ciri-ciri rokok ilegal dapat dilihat dengan beberapa ciri yaitu rokok polos atau tanpa pita cukai pita cukai palsu, pita cukai bekas atau pita cukai yang bukan peruntukannya Dengan mengenal ciri-ciri rokok ilegal masyarakat diharapkan bisa membantu mencegah dengan tidak memproduksi, membeli, atau mengkonsumsi Jika menemukan tidak perlu jauh-jauh lapor ke Bia Cukai Madiun, akan tetapi bisa ke kepolisian terdekat Jadi dari masyarakat ada empat jenis rokok ilegal itu Kalau kami menyebutnya 2P, 2B 2P, 2B Rokok ilegal itu Biar kita pertama Biar mudah untuk mengingat 2P P yang pertama adalah palsu Palsu Jadi pita cukai itu ada yang asli, ada yang palsu Yang ilegal adalah rokok dengan pita cukai palsu Yang kedua adalah rokok polos 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 itu tempat pita cukai Jadi ada rokoknya dikemas dengan kemasan riang rapi tapi tidak ada pita cukainya Sehingga rokok itu tidak melunasi cukai untuk negara Tidak membayar atau tidak melunasi cukai Itu yang P yang kedua Sekarang 2B 2B B yang pertama adalah bekas Bekas Selain melakukan sosialisasi rokok ilegal kepada masyarakat Dalam rangkaian Toksu Rokok Ilegal Juga disajikan pagelaran seni musik hadroh, musik dangdut, dan pameran produk UMKM masyarakat sekitar M. Ramzi, J.D.V. Paketan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!